Sporthy people, inilah quarter keempat, quarter terakhir di IBL Pertalite Playoff 2017 dari Divisi Merah. 50-66 menjadi skor di akhir quarter ketiga tadi dengan keunggulan CLS Knightsburg dengan 16 angka. Dan rasanya saya harus bertanya kepada Anda, apa yang salah dari Garuda Bandung sehingga tertinggal cukup jauh Bu? 16 angka. Sebenarnya dari quarter pertama dan sampai quarter ketiga yang digumpulkan oleh CLS adalah 23, 22, dan 21. Menurut saya ini adalah konsistensi dari tim CLS dalam meraih poin ya. Sedangkan di Garuda 17, kemudian di quarter kedua adalah 15 poin dan 18 poin ini yang menurut saya di quarter kedua yang sangat-sangat kurang ya menurut saya. Karena 22 CLS sudah mengumpulkan sedangkan hanya 15 poin yang digumpulkan oleh Garuda Bandung. Ya seperti juga tadi kita sudah sempat bahas Bu di akhir quarter ketiga bahwa di pertandingan ini nampak sekali perubahan berarti dilakukan atau diterapkan oleh Coach Wayu Widayat Yati dari CLS Knights Bu. Sisi apa yang menjadi atau paling menonjol dari perubahan cara bermain mereka di game atau pertandingan ketiga playoffs ini Bu? Ya bahwa kita tahu bahwa offense rebound yang kemarin Garuda sangat baik. Kali ini di quarter yang keempat tadi CLS melakukan di defensive rebound, maksud saya defense, zone defense. Dan itu ada Ismantolik yang di tengah, kemudian ada kru, nah ini yang menurut saya sangat menyulitkan Garuda Bandung. 24 second violations dilakukan oleh CLS Knights, sayang sekali Bu. Dari kru tadi, eh Duke tadi Bungnya. Dan Januar, begitu juga dengan dijaga oleh Arief, dipercaya oleh kedua Coach kali ini, bukan Mario. Oh, oh, steal. Hampir saja kehilangan bola, Garuda Bandung. Coba 3 poin, Vink. Nice, sangat baik Bu, gerak-gerak tadi. Oh, iya, masuk. Itu ciri khas dari Sweater. Iya. Dengan hook shootnya juga, menurut saya, susah untuk dilakukan block. 52, 66 sekarang. Aston Smith. Nice, nice, tapi Bas. Ismantolik, Bu. Buangka dari Ismantolik. Ya, ada sedikit protes sepertinya dari Duke, bahwa itu adalah personal call untuk menghalangi dia untuk mendapatkan masing Eliup tadi ya. Betul. 68, 52. Januar, Bung, dijaga ketat oleh Arief, Bung. Nice, pass. Iya. Time out diminta oleh Garuda. Garuda. Ya, apa yang bisa anda cermati, Bung, sejauh ini? Prorean rebound dari kedua tim, 21 dan 31. Ini yang menurut saya CLS sangat baik di rebound ya. Bebri sekarang. Oh, dijaga oleh Gunawan. Strip yang paling dari Strader Bebri. Bola meninggalkan ada permainan, Bung. Ya, 10 second shot clock. Strip yang baik dari Strader Bebri tadi. Tapi sayang, bola sudah out. Sudah 14 poin, Bung, yang dicetak oleh Bradley, Bung, ya. Betul. 2 rebound dan 3 assist. Angka yang sama juga dibukukan oleh Chris Ware, Bung, di kubu Garuda, Bandung. Ya, oh, terjadi ada sedikit darah di bagian siku sebelah kiri Strader Bebri, Bung. Strader Bebri, ya. Mungkin karena terjatuh tadi, ya. Benar, benar. Ya, harus ditarik keluar terpaksa. Ya, semoga tidak berarti bagi Strader Bebri bisa bermain lagi di 7 menit. Misalkan di quarter, ya, ke-4, quarter terakhir. Karena Bradley juga menjadi pemain yang penting di pertandingan ini. Karena sudah catat 23 minutes play, Bung, sejauh ini. Sementara Chris Ware, 27 menit di kubu Garuda, Bandung. Artinya dua pemain ini memang sangat diharapkan bisa memberi andil besar, ya. Ya, ya, benar sekali. Oh, ada dorongan tadi. Luar biasa, Bung. Aston Smith menambah 3 angka, 71-52. Ya, apabila ini dibenarkan oleh CS Net, berarti 1-1, Bung. Satu sama. Otomatis kita bisa nonton lagi di game ketiga, Bung, ya. Ya, di Senin, ya. Ya, dan pemirsa, jangan dilewatkan. Penentuan akan masuk ke semifinal, Bung, ya. Ya. Dan nanti akan, bila salah satu dari kedua tim ini yang lolos dari game ini, di playoff ini, bakalan ketemu dengan... Tim kuat, ya, Bung. Sudah menunggu di semifinal. Satria muda pertamina. Satria muda. Akan terjadi pertandingan yang tidak kalah serunya dari pertandingan kali ini, Bung. Ya, pasti. Karena dua game sebelumnya cukup menarik, menurut saya. Ini para pencipta dari bola basket di Bandung dan sekitarnya, Bung. Kita ada playoff yang kedua, ya. Betul. Antara... Aspak versus Pacific Central Surabaya. Gila, saksikan, Bung. Apa yang Anda analisa tadi, Bung? Terbukti lagi dari Chris Ware. Signature move, kata orang. Wow, Mario. Mario Usang. Kembali, Bung. Tiga poin lagi. Atau dua tadi ditunjukkan oleh Tfri, Bung. Iya. 73, 54. Di depan mata itu, Bung, ya. Iya. Sudah 24 poin, Bung, Aston Smith. Kembali kali ini, Bung. It's well. Hik out, Wenda Wijaya. Ini dia, Bung. Sikit, Arun. Jagal, Sikit. Mario Usang sekarang. Aston Smith. Trip yang baik dari Wenda tadi. Rollover, Aston Smith. Nice, pass. Oh. Kali turnover. Turnover sayang, sudah di... Oh, duk. Tering tadi. Oh, bang naik kaki. Iya. Tapi bukan. Spanation. Surliadin. Wenda. Nice, Bung. Iya. Passback yang baik, Bung. Betul. Assist yang baik dari Wenda tadi. Iya. Gunawan yang menyelesaikan dengan mudahnya tadi. 56, 73. Jadi foul di sana, Bung. Tidak sepertinya Wenda tadi. Wenda Wijaya. Time out. Diminta oleh Geruda Bandung. Empat poin, Bung. Hampir menyamai raihan poin dari Dukrus di pertandingan pertama kemarin. Oh, gagal. Sayang sekali. Iya. Kembali free throw bagi Chase Knight. Dua kali gagal, Bung. Sayang sekali. Wenda Wijaya pada Gunawan sekarang. Gagal, upaya dari Wenda tadi. Hampir saja Sigit tadi. Upaya maksimal coba ditunjukkan oleh Sigit tadi, Bung. Tetapi memang sulit baginya untuk bisa menjangkau bola. Bisa lihat memang semakin nyaman ya Chase Knights bermain di quarter keempat ini, Bung. Memimpin dengan 17 angka. Dan kemudian mereka sudah nampaknya mampu untuk meredam offense dari Garuda. Memang perang dari Aston Smith menurut saya sangat berpengar sekali, Bung. Nice defense. 15 detik. Jadi ada 8 detik. Tidak mampu melapoi. Dari setengah ya? Iya. Tidak ke frontcourt. Turnover team. Wenda. Sigit saksikan. Iya, ini Bung. Offside shooter. Wenda. Chris Ware. Chris Ware tersaksikan. Masuk. Dua angka lagi dari Chris Ware. Sudah 18 angka ya bukukan. 58, 73 sekarang. Oh, Mario. Aston Smith. 24 second violation. Kembali dilakukan oleh CLS Knights. Sayang sekali tadi Aston Smith tidak melakukan dribble terus, Bung ya. Harusnya dia mampu untuk melakukan itu sebenarnya. Kembali turnover. CLS. Yo, sudah disiapkan, Bung. Betul, Brantley sudah ada di depan kita, Bung, untuk disiapkan masuk. As well. Ini Bung, skema yang baik. Bloks itu baik. Bukan goaltending ya. Betul. Karena memang bola belum sempat turun tadi, Bung. Memang blok, seorang akan melakukan blok itu ada posisi yang memang face-to-face atau memang di posisi yang weak side. Itu yang dilakukan oleh Dukur tadi adalah posisi weak side. Dan tidak diketahui oleh Chris Ware karena dijaga oleh Semento Yip tadi. Betul. Chris Ware, Bung. 3 poin. Luar biasa, Chris Ware. Chris Ware begitu cermat tadi. Saat tidak ada penjagaan melakukan 3 poin. Ini adalah big man yang mampu melakukan 3 poin. 61.73 sekarang kedudukan. Masih tertinggal Garuda Bandung dari CLS Night, Surabaya. Time out, Bung. Di pertandingan kemarin mencetak 11 poin. Tapi malam ini baru 3, Bung. Iya. Baiklah di penguasaan bola dari Ariefi Dayan. Lihat, Bung. Ada defense pressure. Yang cukup ketat dari... Oh, baik sekali. Luar biasa. Dukrus. Menambah 2 angka bagi CLS Night, Surabaya. 75-61. Bikin roll dengan Mario Asis yang baik dari Mario. Betul. Bahwa koleksi Asis kali ini. Itu, Bung. Oh, gagal. Kelangan yang baik dari Bradley tadi ya. Mario Wu-Sang. Screening yang baik dari Dukrus tadi, Bung. Gagal Mario Wu-Sang. Sayangku sepertinya tadi, Bung. Betul. Lihat, Din. Wadah Sigit. Oh, hampir lepas. Oh, ada sedikit cedera, Bung. Sepertinya Sigit. Harut. Iya, terbincang-bincang Sigit. Ya, Alfie menggantikan Sigit, Bung. Langsung diganti oleh lati Garuda Bandung. Karena mungkin saja terkilir engkel kakinya, Bung. Alfie, baik pasti kepada... Masih gagal, Bung. Betul. Arif Jayak baru usang sekarang. Ada yang baik tadi. Nice pass. Jadi defensive rebound, Bung. Maksudnya defensive fall tadi. Galak sepertinya, Bung, ya? Iya. Ataupun... Versi 33. Iya, Lutvianis gunawan, Bung. Chris Ware diganti, Bung. Ya, 3 poin persentase dari Garuda sangat kurang baik menurut saya ya. 28 persen dari 21 kali tembakan 3 poin hanya mampu mencetak 6. Dan sedangkan DJS Knight, 50 persen 3 poinnya. Isman Toib masuk. 76-61, Bung. 16 angka memimpin CLS Knight Surabaya. Difensi freeboard yang baik tadi dari Anggi Alfie Andi, Bung, Ruki yang dimiliki oleh Garuda Bandung. Iya. Alfie Andi. Surul Yadin. Lagi kembali, masih gagal. Baru 1 kali 3 poin dilakukan oleh Surul Yadin yang berhasil di pertandingan ini. Iya, ini yang cukup menarik, Bung. Ada Mario dan 2 playmaker menurut saya ya. Betul. Oh! Bisa Kaleb gagal, Bung. Januar sekarang. Awas! Menaik kaki dari pemain-pemain CLS. Satu tuisian, Bung. Iya, memang cukup nyaman, Bung. Iya, menunjukkan situasi yang sangat nyaman ya di CLS Knights ya. Tiga pergantian pemain dilakukan. Disisa waktu 1 menit 4 detik lagi, Bung. Pertandingan kuartor keempat ini. 16, eh, 15 poin, Bung ya. Betul. Gunawan. Under 1 menit. Yes! Upaya yang baik dari Gunawan. 63-76. Nampaknya memang kita akan menyaksikan game yang ketiga, Bung, dari playoff ini, dari divisi merah. Ya! Lusian es gunawan. Balik alat. Out. 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 para sporty people basketball lovers sudah akan menyaksikan pertarungan di game yang ketiga untuk menentukan siapa di antara kedua tim ini yang akan melaju ke semifinal nampaknya memang butuh kajaiban bagi Garuda Bandung untuk bisa merebut atau memenangkan game ini Bung iya oh penonton sudah memberikan aplaus pada tim kesayangannya respon yang sangat positif Bung tunjukkan oleh CLS Nice di pertandingan kedua ini iya progres yang cukup baik dari CLS semoga besok pertandingannya semakin seru betul sekali hari Senin ya Bung dan sporty people dimanapun berada berakhir sudah pertandingan ini antara bang BJB Garuda Bandung dan CLS Surabaya dengan skor akhir 63-78 CLS Nice mampu menumbangkan Garuda Bandung dan itu saja skor 1-1 sehingga kita akan menyaksikan game yang ketiga dan terima kasih atas percayaan Anda dan sporty people jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembalikan program ini kepada Bung Bugi dan Antoni Gunawan setelah beberapa pesan berikut ini begitu juga dengan dijaga oleh Arief dipercaya oleh kedua coach kali ini bukan Mario oh hampir saja kehilangan bola Geruda Bandung Geruda Bandung coba tripoin Vick Nice sangat baik Bung Geragat tadi masuk itu ciri khas dari dengan hook shootnya menurut saya susah untuk dilakukan block 52 66 sekarang Aston Smith Aston Smith nice pass tapi Bas Ismanto Yip 2 angka dari Ismanto Yip ya ada sedikit protes sepertinya dari Duke bahwa itu adalah personal call untuk menghalangi dia mendapatkan menurut saya ini adalah konsistensi dari tim CLS dalam meraih poin ya sedangkan di Garuda 17 kemudian di kuartal kedua adalah 15 poin dan 18 poin ini yang menurut saya di kuartal kedua yang sangat-sangat kurang ya menurut saya karena 22 CLS sudah mengumpulkan sedangkan hanya 15 poin yang dikumpulkan oleh Garuda Bandung ya seperti juga tadi kita sudah sempat bahas Bung di akhir kuartal ketiga bahwa di pertandingan ini nampak sekali perubahan berarti dilakukan atau diterapkan oleh coach Wayu Widayat Yati dari CLS Knights Bung sisi apa yang menjadi atau paling menonjol dari perubahan cara bermain mereka di game atau pertandingan sporty people inilah kuartal keempat kuartal terakhir di IBL Pertalite Playoff 2017 dari divisi merah 50-66 menjadi skor di akhir kuartal ketiga tadi dengan keunggulan CLS Knights Bung dengan 16 angka dan rasanya saya harus bertanya kepada Anda apa yang salah dari Garuda Bandung sehingga tertinggal cukup jauh 16 angka sebenarnya dari kuartal pertama dan sampai kuartal ketiga yang digumpulkan oleh CLS adalah 23, 22, dan 21 dengan ketiga playoff ini kita tahu bahwa offense rebound yang kemarin Garuda sangat baik kali ini di kuartal yang keempat tadi CLS melakukan di defensive rebound di pasal saya defense zone defense dan itu ada S-Mantolog yang di tengah kemudian ada crew dan ini yang menurut saya sangat menyulitkan Garuda Bandung 24 second violation dilakukan oleh CLS night sayang sekali bung dari crew tadi Duke tadi bung ya dan Janua 28, 52 Januar bung dijaga ketat oleh Arif bung nice pass iya oh masih sayang time out diminta oleh Garuda apa yang bisa anda cermati bung sejauh ini prorean rebound dari kedua tim 21 dan 31 ini yang menurut saya CLS sangat baik di rebound ya